Bapak ibu yang merasa sehat, tangan kanannya diangkat ke atas Jadi telunjuk ke atas Terus Terus kenceng Dia cel karo ngadet Karo ngadet, jadi aku pengen roh Ngadet Nah Oh, bilarah Sangat dikuong nahtiko ngadet Kewae ora kalah ngadet dikuong lorong Sangat dikuong nahto ngangkat tangan sampe jejek ke wajah ga iso Itu alamat sederuk Jadi kan nak tangit dulu yurna ngadet tangannya yang diangkat Aku duwe konco Cerita Yur duwe pak ustaz ku lo neku sakit Lelorong polo sederuk Lelorong sederuk itu bingung ngambut lambi wera iso Karena jadankan iso ngambut lambi diwe itu ya sehat Makanya bapak ibu nak ngambut lambi kangelan itu tandanya sekejala strok Orang usah dikuong nahto ngambut ada Gua ngambut ada daun keilor Iki mergurung musik sehat wa Al-Fia Ya kan ikutong gopun yang ngambut dikata nih Nah wakun dikejala strok Godong keilor nanti cupo Diga wecus Godong keilor Nah gitu kan Karena Godong keilor itu kan Digo ngedono ngilmu-ngilmu sing kuno-kuno Digo ngedusiwong hati buat penurun Itu dalam peneliti yang modern Dalam keilor itu ternyata Ada zat-zat yang sangat berguna bagi tubuh Yang kemudian dilobatkan menjadi the miracle tree Ini bapak-bapak Gampang boleh Godong keilor Lu ngekampangnya Godong keilor Dengan ya Karena bisa ngecekkan darah samurat Kolesterol Gangguan syarat Gangguan jantung Niku kali dodong keilor Jadi jujulnya ngaji kodong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya Ini memang respon salah orang kedabon Pak Kepala Desa Jadi kalau semakin malam Jawab salam Marasa-rasan Kalau meremele Normal ibu-ibu Biasanya malam minggu itu Nonton TV Dijak pengacian Nantu ebol bola Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini yang kedua sudah gak mantep Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Asyadu an la ilaha illallah wahtahu la syarikala Wa asyadu anna muhammad dan adduhu wa rasuluh la nabi abadha Allahumma salli wa sallim ala nabina muhammad Wa ala alihi wa sahabihi ajma'in Wa man nabi ahum mi'isani layu minti Quallallahu ta'ala fil quranil aziz A'udhu billahi minasya ito miroji Ya ayuhallatina ama utakulloha haqqa tukauti Wa latamutunna illa wa antumuslimum Amabad Yang kami hormati Amir Masjid Takwa Yang kami hormati Remajah Masjid dan Panitia Pengajian Yang kami hormati Jamaah Pengajian Masjid Takwa Apa kabar jamaah? Adik Kalau saya tanya apa kabar dijawab Alhamdulillah Masih hidup Sehat wa alafiat Tetap semangat Berjuang untuk meraih Kebahagiaan dan kemuliaan Apa kabar jamaah? Alhamdulillah Baik Terus 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 Berjuang terus Raih kebahagiaan dan kemuliaan Ya Yang saya hormati Bapak-bapak pejabat yang hadir Ada dari Polsek Ada dari Ndam Ramir Bapak Binsa Yang saya hormati Pak Kepala Desa Beserta Perangkat-perangkat Perangkatnya Bapak-bapak Bapak-bapak Pak Cari Pak Kami Tua Pak Kebayan Pak Kepala Desa Biasanya perangkatnya Sangjuk Sampai yang Sengmakili Biasanya ngomong ya? Ya mbak Mbak Lurah Kalau Bisik-bisik Kalau gak letak Kepala Desa Putunya jenenggan Ini jenenggan Dua Kok kalau guru Mesti disingkat Disingkat Absennya gak cukup Kalau kebetulan Ya guru Ya dosen Yang gak lupa Dua Wong Ini disingkat Wong SBY Jadi Susi Jadi SBY Kami Yotono Disingkat Kali Jadi Disingkat Siten Apa kabar Jamalah Masih hijau Bapak Ibu Kalau tak takoi Panjenggan Ini Kiro-kiro Mokmint Kiro-kiro Pengen mati Kapan Wong Dekor ngomong Alhamdulillah Masih hidup Woy Kok gak yakin Pengen Yang murid Wowo Pengen Sewu tahun Orang Ngojonegoro Itu Usia Harapan Hidupnya Bapak Ibu Hanya 68 Tahun Ijit Menang Long Tenggalet Itu Kilo-kilo Bapak Tahun Harapan Hidup Sampai Pengen Umur Sang 10 tahun 115 Tahun Ya Normal Kalau Sudah 60 Ke atas Pensiun Neng 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 Mantep Mantep Ini Ada Pengheran Dikari Baru Satang Kalau Begitu Pensiun Terus Masjid Alhamdulillah Itu Pensiun Barukan Kalau Kocokku Pensiun Rabin Masya Allah Leput 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 Sampai Anak Sampai Leput Sampai Apa Kapan Jamaah Sehat Saya Itu Dalam Satu Tahun Ini Ngurus Rumah Sakit Sampai Pengen Loro Masya Allah Gak Pengen Loro Kayak Malaikat Gak Pengen Loro Nak Bukadang Sampai Wongi Nak Mangan Opopo Yoke Leput Wish Jadi Kocokku Pak Pengen Kuwarasal Mangan Oke Mau Kedaton Mangan Oke Atau Mangan Sidi Sehat Orang Biar Sehat Itu Bapak Ibu Rumusnya Makan Makan Yang Bergisi Apa Yang Dikarep Tum 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 Tuh Pengen Umroh Umroh Pengen Budel Gaji Budel Gaji Pengen Traveling 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 Itu Ngubang Ngupung Di kota A Kota B Makan Yang Begisi Sing Dikarep No Itu Tum Mo Kalau Capek Istirahat Ngantuk Tum Tumin T .... T Masya Allah Ramadan kemarin itu kami sufi dengan kawan-kawan kami perlu menyapa orang-orang yang menunggu orang sakit di rumah sakit tiap beri kalau kita sabar dengan takjil ya yang sabar Pak kadang-kadang yang kewarasan menunggu orangnya tambah temen gitu kan malah waktu tambah kulos AS2 ibu-ibu orangnya ibu-ibu orangnya bapak-ibu orangnya ibu-ibu orangnya di bapak itu bujah mergokselan anak ini adalah pemulih Omah itu yang lorah bapak yang lorah bapak yang lorah itu yang lorah bapak atas-atas Pak jadi kadang-kadang kita kok ngomong sampein pengen lorah kok pengen cepat mati dia buat pengen lorah yurah pengen cepat mati pengennya seneng terus seneng itu berbeda dengan suara orang yang donyo donyo itu ya susah seneng-susah seneng kira-kira mau ke datang aku susahin si jah senengnya napa aku senengnya si jah susahin susah seneng susah-susah seneng susah-susah seneng napa seneng-seneng gak pernah susah nah gak seneng-seneng-seneng gak pernah susah ikutin suargo lho orang saya ibu sering lali nak uripeku nik donyo iu butuh seng jenengnya sihat wal afiyah bapak ibu yang merasa sihat tangan kanannya diangkat ke atas jadi telunjo ke atas terus terus kenceng jajel karo ngaduk karo ngaduk jajel aku pengen lorah ngaduk nah oh dibilah lah sak ngerti ku wong nak dikong ngaduk wai orang karo ngaduk diku wong lorah sak ngerti ku nak wong ngangkat tangan sampai jejek wai ga iso itu alamat sederuk binti jajel karo ngaduk tangan yang nak diangkat aku ngerti ku wong cah cerita jajel karo ngerti ku sakit lho ropo lho strok lho strok itu ngangguk lampi wai ga iso karena jajel karo ngangguk lampi diri itu ya sihat makanya bapak ibu ngangguk lampi kangelan itu tandanya sekejala strok orang usah dikulik ngopat ada aduk gulik ada daun ke lor lho ini iki merguruh musih sehat wai alfiyah lho ni ku tong gopo ni ngkampo ni kandani nah wapun dikejala strok godong ke lor nanti jupo di gawe cus godong ke lor nah gitu lah karena godong ke lor itu kan dikong ngedono ngilmu ngilmu sing kuno kuno dikong ngedusiwa mati buat menurut itu dalam penelitian modern dalam kitab itu ternyata karena ada zat-zat yang sangat berguna bagi tubuh yang kemudian dilubatkan menjadi the miracle tree ini bapak bapak gampang boleh godong ke lor kalau udah ngapanya godong ke lor ya dengannya karena bisa ngecekkan darah samurat kolesterol gangguan sarak gangguan jantung iku kali godong ke lor jadi judulnya ngaji godong ke lor sing naun-naun ga patek butuh hadirin yang dimulayakan Allah yang ketiga tetap semangat jadi wong islam kok keluntreng-keluntreng kelmar-kelmer gitu kan kelmar-kelmer cerita nge buka yuk tunggu semua jadi wong islam iku sing semangat sing gigi lho semangat gigi itu nonsewu pak polisi pak dan ramir iku dalam bahasa aku mau jaringnya jihad lho cestu sing jadi sing semangat sing tenangan itu jihad sungguh-sungguh lho lho kok enek ngaguni islam si naura tenangan lho kak murid cak sekolah sama orang yuk cak sekolah jadi bumbu ini ga pernah dibuka jadi dikawah nih ini sekolah ga pernah dibuka jadi apa yang ini belajar buku itu wipis ini nunggulan rabat buka ejer ini wia lho moco buku ini ku terlalu kata pak kalau mau coba ini tukup SMS ke mawan pak cak seki pak tapi nak wianan tarong bukira ropain muuuu ini nengaripi tv bisa wantan hari ini wantan hari ini wantan pak kak semangat lho mtia nabujuk kan mergawe barsuko malasaril sampai jam somo jam somo agak medung mergawe apa untung bujunya kok semangat maka di dalam eslam kalau perang itu kita pak kalau jian itu semangat sungguh-sungguh orang kaya gumbar mukiyo ngertes gumbar mukiyo mungkin datang gumbar dikawah suwelek dikulap ya mendino tinggul ya cek diumbah ke dibuka boiman ikut jeningi gumbar mukiyo orang islam itu harus semangat waladina jahadu fina lanah dianaun sebulan no dewi wisti Allah wong wong ibu sing tenana orang-orang itu yang bersungguh-sungguh Allah akan menunjukkan jalannya seorang persen pernah kepikiran variananda ini menjadi usaha ekonomi yang luar biasa jaman masyarakat gak ada orang di dalam aja belum ada gitu kan ini karena kesungguhan coba kalau pak kaji supir itu isturah turu gitu kan mengkalungan anduk untuk seberkong seluruh panjendingan melak pengajian yaku ditenana mengpengajian ustadi munggak ngantuk berak-berak ngapang ustadz ini ngomong beberapa kalimat diserah nyaut orang nyaut ustadz ini ini agak lima menit ibu ibu kita bisa tapi tapi ngadulak goyang dungret yang tv sampai jam jam itu jadi gak saya ngantuk ngomong-ngomong nonton tv rato ya apa ini mau kedatuan yang ngong-ngong ini sejak pengajian pikirannya malah bingung pengen ngulih begitu ini ngomong itu tenang ngarki tv tihaknya temen dikiri betul gai kita itu kok melet jadi gak pengajian ketenana jadi kan nyautok ngak ngaji itu open wind open mind open heart pokok ibu karep jadi kan ngaji dibuka lo keinginan gue karep buka lo pikirannya pikirannya lo dibuka aja ditutup oh buka lo hati ini wong itu pintri kaya apa hati ini gak dibuka ditutup itu jadi wong buddhu jadi wong buddhu itu asli ini mau nutup keinginan nutup pikiran lan nutup hati oh orangnya nutup pikiran nutup keinginan nutup hati itu buka pikiran buka keinginan buka hati itu tidak bisa dibantu orang lain eh tak buka lo pikiranmu gak bisa apa itu buka tak buka karamu gak bisa tak buka hatimu gak bisa kecuali apa kabar bapak ibu alhamdulillah alhamdulillah wal romadona wal romadona sahru mati hadis ini beberapa riwayat dikatakan do'if sesungguhnya rojab itu bulan Allah sabar bulanku kata rasulullah muhammad romadona bulan umatku milenipun di bulan rojab gusti Allah itu manggil hamba pilihannya rasulullah muhammad untuk israf meratu karena rojab itu bulan Allah malam hari ini kita mengadakan peringatan israf ini yang harus kita sajari rasulullah muhammad dipanggil oleh Allah untuk menerima apa perintah surat untuk diapakan dijawahkan bagi kita untuk diapakan diapalkan ini no komale sholat itu adalah amal pertama yang akan dihisap wongiku apie sundur langit sundur langit saya ingat itu tapi gak sholat mohon maaf mati selesai nah azab kubur azab neraka Allah bang bang seregib sholat ini tapi kalau ngaku kalau ngaku gak tahu ini mencet enak yang ngomongin kandani 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 awamun agak sholat dari ustad roli meskipun sundur langit uret murekoso yang donyol yang alam kubur sampai di akhirat meskipun kebaikannya sundur makanya sholat sholat itu kuncinya yang ngomongin bapak ibu ngomongin sholat yang bener sholukamaro aitu muhni usholi takok ini pak ustad tapi sholat itu jadi khudu sholat yang bener khudu sholat yang bener ngulang sholat yang bener sholat sholat takbir allahu akbar pun tak mau jenis praktek nah mari kita sama-sama takbir allahu akbar dan praktek 3 2 1 ayo takbir Allah Allah apa kalau takbir apa apa apunnya pak pulisi gak wanti ibu tak kalau nonton buku seperti itu musuh Allah kok duur emang mau takbir lho pak sampai yang boleh jenis takbir rotur itu takbir rotur ikhrop itu takbir dengan ngangkat tangan itu penjelasan dari hadis rusil hanya dua model satu dua ini dua ini tangan menghadap ke depan menghadap ke depan menghadap ke depan tegak orang terlalu buka orang terlalu mingkuk ini lupa naga dilatih anggel sering malah ini kudu dilatih yang ini jenis jenis takbiri Muhammadiyah yang kedua setinggi daun telinga diatas kundak hanya dua model tangan menghadap ke ke belak ya jenis sampian pilih mau setinggi bau posisi tangan begini tegak ke depan atau setinggi telinga coba kita praktek sekarang tiga dua satu sampian foto juga ada gerakan yang dicontohkan nabi ini makanya nanti dilatih jangan takbir menurut seleramu aku kadang yang kaget mau ngiki tenangan sholat takbir subhanallah diajari deh biar berlatih gerakan sholat itu gerakan sakral Bapak Ibu bukannya sekejar gerakan senang makannya harus berlatih bagaimana gerakan sholat menurut Rosu tolong Pak Takmir cacat diajari awal Romandu nanti kuwabih bukannya video bagaimana gerakan sholat mulai dari takbir sampai sarap itu itu jari-jari sholat yang gila tidak perlu di cek takbirnya anak-anak takbir yang paling kuat yang paling kuat hanya dua itu tadi orang-orang say gitu kan kita paling ini tambah kita kusu gitu kan tangan ini kini sedang keberongka nyebet itu belum yang lain gerakan mulai ruko tidak sujud duduk di antara dua sujud assalamualaikum salam berapa derajat harus dilatih kalau tidak assalamualaikum assalamualaikum wis suhat kurang menurut sopok-sopok karena seluruh diajari bagaimana doa-doa sholat yang bener lo enggak masalah kan disik diajari ditambahin gitu kan ruka-ruka-rukan kadang menjelit doa sholat itu simpel-simpel gitu kan doa istitah itu kan juga simpel tapi monosik dahwa-wah gitu kan doa itu gerakannya bener yang kedua doanya bener jadi kan bersalin doa sholat itu yang kita gunakan adalah doa sholat yang kita terima waktu anak-anak pak rusak penting makanya anak-anak itu diajari doa sholat yang bener kok nak wis tuh katus bapak-bapak gak ajarin yang bener angin kulomu mir lo tengang gelok tiangnya itu nak mempatang kulomu gak diajari hal-hal yang baru kangelan ya Allah angin lho pak kulomu gadang kocok buru searah-arah saya kebetulan ketemu buru mulai sabang sampai mirauke sabang sampai mirauke tak tes pekoro takbir itu saja takbir rotul ikram itu rata-rata itu tadi gak pernah memperhatikan bagaimana gerakan takbir termasuk tidak pernah memperhatikan bagaimana membaca kalimat matang dawi kancing nabi sambian bisa angkat tangan dulu baru Allahuakbar bisa Allahuakbar baru angkat tangan bisa barat Allahuakbar tiga pilihan tiga pilihan karena gak ngerti hadirin yang dimuliakan Allah selama ini panjir dengan sholat itu apa sudah khusus wih sekol jirkan pernah takok pasangan hidupnya nak bapak akan sering jadi imam takok anon ini bu sholat menurut jirkan ibu ngomong nah kira-kira bapak itu rezikinya ke sholat ke su begitu setoran ini kurang sholat cepat jadi kita mergawi kok enak hubungannya sholat kalau mergawi apa mergawi mergawi hukumnya berbeda sholat adalah sholat yang sering mengsaiki sholat itu kurang sabar ya kurang kusus kesus ada ibu-ibu cerita ke saya pak ustad mohon maaf saya mau cerita waktu itu saya sholat subuh pak ustad saya ambil air wudhu kemudian sholat dua rukaan pokoknya sholat ringan kan kemudian saya laksanakan sholat subuh sendiri pak ustad begitu takbir allahu akbar habis takbir saya ingat pak ustad ini ternyata malah hari minggu hari akad begitu takbir ya ini dino akad setelah itu saya ingat anakku bujukku senengannya itu digawek roja cingur nak dino akad 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 bertakbir salamat di terus no moco alhamdulillah wal bolin amin ileng oh iya nekulkas iku jelno cingur benuk barang nge diterus no moco kulhu sampai bar dine ileng oh iya nekulkas yonok timun salong akan ruko ibu ini ruko waktu ruko baca doa ruko baru baca doa ruko ileng oh iya kok timunnya itu dikeluarkan dari kulkas dicuci dulu cingurnya juga dicuci dulu kemudian dia tidak dia ingat nanti terus dihiris-hiris dipotong-potong ileng ikut selat kemudian dia sujud oh iya perlu boleh tambahan itu ada nanas kok boleh utuh-utuh di tonggol waktu sujud habis sujud juga ingat ileng anakku nak mangar jajimu tinggalkan koyok mudik koyok nonton tv terus gobyos bujuk kuyok enak pak enak kemudian berdiri ustaz sayangu baru keat yang keberapa ada ada orang yang sholat seperti itu justru pada saat sholat itu kilingin pekorong mangan pekorong kesenangan kalau ibu-ibu sholatnya seperti itu ibu sholatnya tidak sabar jasa dia jaringan masih di atas sajadah tapi jiwanya panjaringan sudah melayang melayang mikir notimun jengot ot-ot subhanallah sebab bapak ingin lapangan sehingga anak-anak muda dikwih dijawab tidak perlu handphone bisa ditelepon konconi aku kek sholat kayak enak mudir mudir karena jenis mengandung megang handphone waktu sholat sama telepon lupi patah ini boleh naga patah ini cekal buah boleh biar gak ganggu oke lali sholat selenol mau cukup malah saya sholat tak bernoleh casa iki ya Allah bagaimana kita akan sholat kusuh sholat 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 bener gerak sholat sholat bener do'an sholat sholat lurus niyati bapak ibu tinggal ngolong muliakan pun merikin awan merikin pak rusak lali disini mungkah nyangking banyu cuman kok sungkan mungkah 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 buah nyongkah ini berdan apa pak panjir ngak pengen latihan sholat rusuh mungkah mungkah saya saya mungkah tiga anak jongkuh masjid pak tak kan ini awak mungkuh ditangi seurungnya jamaah tekau seurungnya targi kontal nak tangi ya sholat tahajud itu termasuk santri Allah santri majid seminggu sekali program tahajud minimal tiga kali tak mungkuh 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 lelian mungkuh kok enak sholat tahajud itu bapak ibu itu dengan jaga sekali sholat khusuk ada ustaz yang ngomong gak mungkin orang itu akan sholat khusuk kalau kia tidak istiqomah kiamulel orang itu kalau bisa istiqomah kiamulel tahajud insya Allah menghadirkan jiwa pada sholat itu bisa dilakukan pun beri penumusnya sholat khusuk istiqomah kiamulel kiamulel yang bagus sepertiga malam terakhir jam antara jam 2 sampai ada ada apa panjang piring informasi terakhir ternyata sholat subuh orang Indonesia itu kumungen setengah jam masih dikacipai jadi menurut hitungan lintang utara serata sholat subuh orang Indonesia yang sekarang itu digunakan padokan terlalu kumungen setengah jam sholat subuh itu hanya 60 menit umurnya jadi kita sholat subuh berapa menit itu hampir 1 jam 45 menit berapa menit berapa menit berapa menit berapa menit berapa menit di Indonesia yang dikira atau Indonesia Timur kosong berapa menit tahajud pinter rokaan jam pinter rokaan tahajud 2 rokaan 2 rokaan males tahajud itu afgurnya 8 rokaan 2 2 2 x 4 masya Allah pantes arah-arasan tahajud diaget mengurung rokaan walu masya Allah walu ini sehingi tahajud tidak lurul ditambah tangi meneng tangi meneng nak tangi gak kuat karu duduk gak popo dengan ibu-ibu kadang-kadang punya kendala pengapuran dan lain sebagainya duduk gak apa-apa belajar bagaimana surat duduk wistuwo pengapuran apa yabut gitu kan gak gelentah tahajud kawasan orang kuat ngapin karu ringgit jadi pak rusak kalau ada jamaat dengan duduk itu jangan disenaini seping kamu mencintai biar tahajud kalau perlu romang ini nanti ada gerakan tahajud lorongi selam lorongi tapi mene toilet kawasan turun subuhi keringan barat mesti nyenang sekalian tahajud boleh tahajud ini luar biasa bagi kita hadirin yang diperyakan Allah dua itu kaitannya islam kita punya komitmen untuk terus belajar agar solat kita bener yang kedua kita punya komitmen agar solat kita itu khusuk Masya Allah Bapak Ibu khusuk iku laliyo popo jangan pada suatu saat ahli bin Nabi Toled akan diberikan hadiah oleh Rasulullah dan para satan yang lain siapa yang solatnya khusuk nanti saya akan berikan hadiah surban setelah itu solatlah bersama Rasulullah kemudian habis solat ditanya kamu milih surban yang mana pilih yang hijau pilih yang hijau artinya apa waktu solat sudah memikirkan surban yang akan dipilih boleh tidak dalam konteks itu selama tidak ganggu solat boleh tapi kalau ganggu solat sampai jiwanya tidak hadir itu tidak boleh ini ada yang katakan itu tandanya alih solatnya tidak kusuk tapi ada yang lain mengatakan itu tandanya alih kusuk jadi ada batas-batas kekusukan karena ditanya setelah solat pilih sebar yang mana pilih hijau kecuali kalau di solat kemudian mirip soban hijau tidak kusuk dia tidak fokus seperti ibu tadi yang mau bikin rujan apa tidak terkenal ini nah pada suatu saat Rasulullah itu imam solat subuh sabar ini imam solat subuh Rasulullah langsung mulih gitu para sahabat bimu ya kan jika nabi langsung mulih kemudian Rasulullah itu kembali sahabat tanya woy Rasulullah ada apa aku itu mau sodak konegone awak mudah tak mau urat aku mulai aku bersubuh cepat-cepat mulih jumpok barang singa retak dum ngawak mu supaya awak murah buya dan penjangan tafsiri nabi gak khusus sholat khusus tapi ada ingat baik begitu habis sholat khawatir jamaah itu buya Rasulullah segalanya orang mengambil barang yang mau dibagikan jadi kalau untuk kebaikan itu boleh sampai yang pikir no tapi sampai ngelalek no doa dan gerakan sholat jadi keliru sholat khusus itu kalau diartikan lupa segalanya jamin tadi jambol jambol muntah kayak pedahuluan makanya panjirikan harus belajar terus panjirikan gak boleh punya kesimpulan begini tak sholat khusus ikuang jari sopo jadi sopo sholat khusus itu kalau gerakan sholat bener doa bener pikiran yang ikuti sholat hatinya hadir sudah tugas kita ketika sholat mikir mau mikir cingur berjuang jangan diteruskan mencari cingur dimana jangan diteruskan lihat kulkas cukup disitu selesai ketika lagi sholat kalau sampaikan punya hati eling kasmaran karo calon misalkan jangan diteruskan dicem maka dalam sholat itu ada perjuangan seperti itu perjuangan batasi pikiran perjuangan batasi keinginan dan hati waktu sholat difokuskan sholat ini penting tanggup bekal ramadhan hadirin yang dimuliakan Allah disamping bekal sholat ramadhan itu ada bekal bekal yang lain kuluh iling no sopo yang sampai malam ini masih punya hudang kuasa ramadhan tahun lalu angkat tangan keene apa isi na ono hutang ramadhan nanti bayar jangan sampai kumpulan satu ramadhan pun kan gani ele 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 beriman iku nanti hutang ramadhan orang kebayar sampai jedul satu ramadhan tanggal bintang satu ramadhan tanggal satu ke Mei ini tanggal bintang tanggal orang 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 lupa wargan jadi dengan bang ke setelah bulan Mei kok di google tanggal pintang pak rusak pak rusak tanggal pintu likut kardus mpon ramadhan tahun ini kumpak karena hilal sudah kelihatan kurang lebih 7 derajat jadi podok abe sehingga kompak itu nak hilal itu ada di bawah 2 derajat mungsantuku masyarakat hadirin yang diperiakan Allah mari kita lihat bekal romadum solat 5 waktu apa lagi apa lagi tadalus al kur'an apalagi puasa roh apalagi mikir dan doa apalagi jendengengono amal ibadah terawet jadi romadum itu solat 5 waktu tegakkan solat-solat tegakkan tambah terawet tiangunel tegak baca kur'an ibadahku sing independen aku moco kur'an jendengen solat tanpa baca kur'an masya Allah tapi jendengen baca al-kur'an jadi ibadah maksambian duwi wudhu moco kur'an pahalanya 1 kata Aisyah maksambian duwi wudhu moco kur'an pahalanya 2 kalau tidak punya wudhu kalau tidak punya wudhu baca kur'an itu pahalanya 1 saya tidak punya wudhu saya tidak punya wudhu saya tidak punya wudhu orang kok moco kur'an tidak punya wudhu dalam keadaan tidak punya wudhu masih dapat pahala 1 yang bagus punya wudhu saya tidak punya wudhu kata kur'an takwai pertanyaan tidak jawabannya pas kok takwai ya dia takwai ya dia siapa diantara bapak ibu yang sudah menghantamkan al-kur'an sejumlah umurnya ngacu siapa diantara bapak ibu yang sudah menghantamkan al-kur'an sejumlah usianya enak sangin yagi ini mencid itu ada jinn ada yang ngacu kulong mencid banyak jinn muslim aku ya orang islam itu al-kur'an kau moco lah oponnya kau meresapi kau mendalami kulong itu mulai al-kur'an hadis karun tafsir murid itu sampai yang ketahui tugas 7 kata kur'an sampai tidak kata-kata lalu saya ketika muda itu ada pelajaran wajib baca kur'an ini kacus coba tunggu 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 anaknya moco kur'an ini konek koga tunggu tunggu anaknya moco kur'an enek alhamdulillah apa apa mene wong tu'an yang gelom memberikan hadiah anaknya yang katan kur'an ada saya survei bapak ibu bocah umur SMP di kon moco kur'an sampai katan itu semangat diberikan hadiah 500 pengumuman anak usia SMP diperintahkan baca Al-Quran sampai katan itu semangat diberikan hadiah 500 ribu kur'an dari itu gak gelom saya sudah survei begitu bocah usianya SMA jauh 1 juta lakamu gak pernah menei hadiah malangannya puterannya sampai orang ngata Al-Quran Romantul coba tebar hadiah di pulang Romantul sekali kata 500 2 kali 1 juta 3 kali 1 juta setengah ini hadiah dari membaca Al-Quran kamu gunakan untuk yang baik-baik saja jadi kan di ekonomi anak boleh boleh orang si protes ngaji dibayari orang dibayari penggembira jaman cili aku berkata Quran dimasak di dolo ngaron di wipitik memuangan bareng seneng selamat baca Quran selamat berkata mana ngomong kajaran muka pepe di wil bu wik sangu bu aku berkata puran mo yuk pak mu pak yuk yuk no pak sangu yuk bu bu akhirnya bucah ini menjadi bucah yatim pihatu pokor sangu jadi yatim pihatu gak dipak tapi yunah yang dipak dipak sangu rawal gak boleh sangu yatim pihatu ya seperti itu nah jadi kan si sepuh-sepuh ini keraknya yatim pihatu dalam urusan sangu ya Allah bu sanggup gak katakan beran sekali berbohonnya simple bacalah al-gur'an biar babi sholat habis selat lima waktu itu loh sampai naos kan ada sembilan tinggal dibagi lima aja hanya dua alaman dua alaman udah selesai makanya orang-orang yang membaca al-gur'an sampai kata nanti al-gur'an akan datang menolong orang itu karena pikiran hati dan lisannya orang yang baca al-gur'an itu nyantol di al-gur'an bapak ibu gak hilang saya dulu di usia muda itu sampai tiga tahun ambil program tak timul qur'an tiga jus saya punya pengalaman baca al-gur'an itu dari Jakarta sampai ke Jorgo di biskota karena waktu itu ada kegiatan sangat bisa baca caranya kalau hari Senin panjang dengan mestinya satu jus gak bisa baca baca lah di hari Selasa dua jus Senin Selasa Rabu gak bisa maka di Rabu menjadi tiga jus saya berharap romantan ini menjadi gerakan untuk mendekat pada al-gur'an dengan mengatakan al-gur'an berbondong-bondong itu jaman saiki lupa al-gur'an yang handphone tapi ares yang buka al-gur'an yang handphone tinggal itu jarang ada disini saya karena kebutuhan praktis sering saya buka anak-anak buka handphone wani wianam lho kok ngaji pulang ngubuh handphone syukurkan Allah ibu kira-kira mau gak berikran romantan ini bikin kataan kur'an minimal sekali sanggup ke masya Allah syukur nanti kalau kata man bareng-bareng nenggane wani masjid pas menuju lul-gur'an ono wong pitulas kabeh mau menghantamkan gitu kan dia was jid masya Allah peringatkan menuju lul-gur'an dengan kegiatan yang seperti itu tak timbul qu'an bareng berhasil sering kan tak timbul qu'an bareng-bareng beda lah kataman qu'an bareng diri-diri ya kata kemudian di akhir sama-sama mengatakan beda dengan kataman qu'an bareng-bareng oponnya bareng-bareng sidi karo kaset waya romantik kau dalus kanu dalus syafi orang noong sing dalus kaset muridku tak takok nih awakmu romantik katamping piro' tiga kali pak nombi di pesjid itu sing katamu rawakmu koncokmu wong katul awakmu wayang ngajiurin yobo dulanan handphone sampai makan jajan maki kan menelepun jajan jangan dikeluarkan di awal enak ngaji jajan ini guri wai jajan ditorong bisa yote pasnya ngaji rawman oponnya nongsi gede dukang gelik nong jajan bisa sing jilik ragu hadirin yang dimeriakan Allah solat Al-Quran tolong sampai kita jumlah jus Al-Quran binen tiga dosor jumlah surat Al-Quran 114 jumlah ayat Al-Quran binen 6.666 itu pelajaran kuno salah bisa pelajaran kuno salah itu juga ayat Al-Quran 6.666 itu pelajaran kuno dan kita tidak pernah menghitung ayat takmir takma menghitung ayat Al-Quran muskaf usmani piro kabak duri tidak ada 6.666 itu tidak ada 6 yang di tengah itu tidak 6-6 ada yang ngatakan itu pendapat orientalis biasa orientalis sing sepuh-sepuh senog huklonya itu bahkan ada yang ngatakan hafal Al-Quran tapi dia Kristen senog huklonya bahkan menurut riwayat senog huklonya sudah pernah ke Mekah karena ngaku Islam nah senog huklonya itu orientalis orang yang belajar Islam untuk menjatuhkan Islam siapa? orang barat banyak barat dari Yahudi dan Nasroni mereka ingin mengacaukan umat Islam Al-Quran 6.666 boh gula muskaf usmani di Indonesia dimana-mana itu tidak ada samian hitung itu tidak ada ada yang katakan pendapat orientalis dicumplahkan ayat Al-Quran plus hadis mutawatir hadis mutawatir itu hadis yang levelnya sama dengan Al-Quran bahasa Al-Qur'an. Posok. Posok madu. Dari posok lagi. Ibu-ibu ada yang pernah mokak gara-gara sakit perut. Kuluh mokak, butuh kuat, tak perut. Kuluh, enak mangan, enak kuat. Kalau panjelingan cek doyan mangan, maka tidak menggugurkan sakitnya panjelingan. Kecuali diberitakan dokter. Sampai yang lorokok cek doyan mangan, maka lorokok cek doyan mangan, maka lorokok cek doyan mangan, belum menggugurkan puasanya. Kecuali diberitakan dokter. Kok enggak? Si raya ngeluh, mumat, mokak. Yocok. Lorokok. Selama panjelingan puasa kok sakit, sampai aduyan mangan, nah itu baru. Begitu kosong, rodo-lorok, boleh muka emang, nanti benar, itu uraulah ibu. Enggak boleh. Ajarkan ke anak-anak itu. Jangan sampai bapaknya. Tapi beda kalau musafir, bapak ibu. Buda yang Surabaya muka oleh. Apa yang Surabaya muka oleh, Pak Resan. Meskipun takmir. Tapi puasa lebih uut. Bama. Ibu penting, Pak Pak Ibu. Nah Pak, Jawa saya romantun, ini kadang-kadang, kalau ibu Jonegoro, dikatis muka oleh. Saya pernah nangkap anak, karena ada laporan. Anak ini mulai sekolah, melibunik maharub, dilaporkan, kalau saya sekolah bebe. Begitu abis romantun, kita panggil. Alsananya apa, Pak? Oh, my Godong adem. Dini musafir. Ngelamu peng piroh kemarin. Peng limolas, Pak. Ya, apa yang saya sekolah ini? Lalu, apa yang saya sekolah ini? Romantun ini saya sekolah ikut. Berarti saya tidak sekolah. Ini adalah orang kuno, so drun. So drun ditambah kumprung, kalau kita menggantikan diri. Ngerti hukum tidak dikut, tapi menggantikan diri. Hadirin yang dimuliakan Allah. Apalagi di sami kuasa. Zikir dan doa, Bapak Ibu. Di bulan romantun, jaringan iklu banyak zikir dan doa. Ngapak jaringan ditakaui. Zikir dan doa, iku beda neopo. Zikir itu mengingat Allah. Zikron kasih roh, sebanyak-banyaknya. Doa itu memohon kepada Allah. Allah lebih senang hamanya zikir kepadanya. Meskipun Allah memerintahkan hambanya untuk berdoa kepadanya. Contoh, Asma'ul Husna. Apalang ya? Rumah saya kuna, wongi selang, kok gak apal Asma'ul Husna kebangetan? Asma'ul Husna itu. Padahal, yang juru itu juga apal, ya kwa ke. Berarti kan kebangetan. soalnya Asma'ul Husna Allah punya Asma'ul Husna Allah punya Asma'ul Husna Allah punya Asma'ul Husna yang naku. Berdoa lah dengan Asma'ul Husna. Jumur ulama, sanang gul songo. Asma'ul Husna itu. Jadi dengan doa. Alhamdulillah, setiap surat pakai Asma'ul Husna itu. Dasar. Ada beberapa riwayat, sahabat itu, di masjid sambil ditikah, dikir Asma'ul Husna peng sangang gul songo. Ibu, kulang lowe ya, sangang gul songo menit. Asma'ul Husna Ar-Rahman sampai asobur, dibaca peng sangang gul songo. Perlu apa, canong nom itu? Coba, tunggu, tunggu. Kino kok, moco Asma'ul Husna peng sangang gul songo. Iya, iya. Itu dikir. Ar-Rahman al-Rahim, al-Malikul Kudus, As-salam al-Mu'min. Itu dikir. Kalau mau doa, tinggal tambahin ya. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malikul Kudus, Ya Salam, Ya Mubi, sampai yang sobur, titik, sangat berusaha. Perlu mah. Karena Asma'ul Husna ada di dalam Al-Quran, Asma'ul Husna ada di dalam Hadis, Asma'ul Husna diberitakan oleh Al-Quran, diberitakan luar biasa untuk berdoa. Tapi ini masyarakat kita berubah. Pengen suge, Dungone Asma'ul Husna, tapi ya goni, ya mumni, ya goni, pengen satu sebu. Ini praktek di masyarakat. Pengen kuat, ya kowiu, ya mati, ya kowiu, ya mati. Di amal, di perguruan-perguruan silat. Ini praktek. Tapi kalau ajaran kandirasa, ya sangat boleh seorang itu digunakan untuk berpikir, atau berdoa, berulang-ulang, mudah-mudian membawa berkah. Namun ini kumumkan, dan kalau Fadila yopo, kambing, ya Fadila. Di amal, no, nanti Fadila itu akan datang. Nah doa itu amalkan. Mau cokafi malam Jumat amalkan. Itu perintah dan contoh Rasulullah. Sengsokong mau ngemojo surat kafi ni malam Jumat, Allah akan menurunkan cahaya pada orang itu. Lengguna itu zaman aku ngomong, Pako kafi itu apa? Ah, keh, panjang. Nah yasin kan pende. Yasin ya, tapi kafi ya penting. Gitu lho. Masuk Al-Quran kita ingin yasin, jadi ini yasinan. Nah, yasinan gak diwa ingin memangkan, ngerasani Tuhan rumah. Segali-kali diudah Pak Rasulullah kan yasinan. jauh i-mongga, jauh i-mongan. Bistakwa i-pahala taruh busti Allah. Muraduh mengen. Gede, kahfi malam Jumat. Hadirin yang dimulakan Allah dikir. Anak-anak kita sekarang itu lho. Kondongo iwanya, kondikir iwanya. Seitu waktu hubungannya gak patah ake, dihirannya gak patah ake. padahal ada kalimat bikin subhanallah. Lu pujian ya? Walhamdulillah wa la ilaha ilallah wa lallahu akbat. Ikulubububurri langit dan bumi lebih berat kalimat itu. Tapi kita kan tidak banyak membaca kalimat itu. Ramadhan banyak baca. kalau mati tambahlah tidak apa-apa termasuk dan seterusnya itu kan tinggi itu itu langit dan bumi ditimbang tapi harus berulang-ulang dibaca harus dipikir, harus dihayati menjadi kekuatan spiritual tidak didindangkan seperti orang nyanyi tidak lho istighfar sampai yang baca dengan dikir dan doa dengan istighfar menggunakan setrikuban itu nyanyi isinya astagfirma tapi kalau dikir cukup benarkan orang kok astagfirullah gitu kan tapi astagfirullah astagfirullah ternyata Rasulullah tiap habis sholat itu istighfannya pendek astagfirullah astagfirullah dihitung aja pakai ini telung-peluh telung-peluh duduk beri bukan hanya gerak lisannya tapi gerak hatinya ngiputi apapun hatinya ini lupa anget tolong Pak Rusak canong-nom diajarin dikir dikir itu bener konsentrasi mikiran melafatkan lafat-lafat kalimat itu harus dilatih nah gak arah-ara itu ya surah kerasan di masjid yang masjid di naik tikaf itu apa meneng menentoh ya orang kerasa tapi nak dikirkan ada kalimat yang dibaca sehingga menjadikan orang itu cinta kepada kalimat kalimat baik-baik romandun tolong masjid ini ada gemah dikir yang dibawa oleh masing-masing orang jamaah yang dimuliakan Allah sebaik-baik dikir itu adalah syir dan sendiri bon sampai gula ini kita pokokai sebaik-baik dikir itu adalah pelan-pelan dan dalam kesendirian bukan bersama-sama kecuali yang dicontohkan di ini rosu rosu milani penjamaan masjid takwa itu dipentingkan mikir hadirin yang dimuliakan Allah ini kita baru kurus amal ibadah mulai syaban disiapan diri kita dan dari solatid dan dari moco kur'ane dan dari doanya menyiapkan diri dengan kuasa sunnah karena rasulullah kuasa sunnah satu bulan nutuk itu di bulan syaban enggak satu bulan nutuk itu di bulan syaban bapak ibu satu bulan maka maka kalau ada orang tanya ke saya pak ustaz kuasa bulan syaban ini tanggal pinten tanggal pinten mawon poso karena memang ada perintah dan contoh dari rasulullah puasa sunnah satu bulan nutup di bulan syaban diantara panjang sekues poso bulan syaban angkat tangan alhamdulillah alhamdulillah ini saban tanggal 16 aku selesai puluh selesai puluh bina poso saban ini kira kamer mongkondo karusi ar saya punya pengalaman mendidih anak anak itu diajari kuasa mulai 3 tahun mbak bu 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 diajari poso setengah hari begitu patang tahun diajari sehari ngajari poso bu jah patang tahun abote nakwayah ngasar ngeruak enggak apa-apa begitu 5 tahun poso seneng kemis tahun untuk kalau enggak ada pengalaman cara seneng enggak poso selosok kemis enggak poso juman poso dasarnya kotar dia itu nanti sampai gede man bu jah itu enggak seneng enggak poso karena suatu hal selasanya puasa kamis enggak poso terus melaku bedirejo saya kemis mahasiswa pilot projek saya sudah banyak yang mahasiswa manggol seneng kemis enggak seneng kemis tak setahun perang tahun melaku tak poso berselang jadi anak asuh kalau di rumah saya itu bulan pertama bulan kedua bulan ketiga enam bulan hanya puasa seneng kemis begitu tak pulau fisiknya kuat wajib puasa sehari puasa seharga begitu poso setinog puasa setinog tiga bulan kok kita kuruh tak periksa ternyata kurang gizi loh ini biasanya mau ngam makan kok poso akhirnya tak peliti oh ternyata kasusnya canong terlalu gaya nak poso rasah hur itu menyalahi sunnah karena rasulullah daul fa'ina sahara barakat sahur lah karena sahur mawa berkah maka sekarang saya memberikan pelajaran nanti adik itu kalau puasa sunnah wajib sahur minum dan makan kecil selagi kebetulan punya komunitas puasa sehari puasa sehari mulai dari remaja orang tua pemuda dan lain sebagainya kalau jamaah sini mau ngamalkan itu sekali waktu kami akan sharing bagaimana membangun tradisi puasa terserah bu alhamdulillah lu ngirit anak sekarang mahasiswa itu sehari makan tiga kali coba dihitung 10.000 kali tiga 30.000 lah kalau puasa kan hanya 10.000 enggak sahur itu kurot ini mulas enggak jadi kan duit di mahasiswa kalau bisa berserah enggak sampai mulangi kangeran boleh ustad roli ustad rodi kalau boleh belajar banyak anak-anak yang belajar tentang itu karena sekarang spiritual puasa itu diburu orang bapak ibu orang itu akan lebaran dua kali tiga kali waktu berbuka dia ada berbuka makanya yang dengar mangan enak 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 orang kuasa umumah ini harus enak sehingga memperkelur orang kuasa itu lebarnya nanti bersama Allah kuasa untuk ku dan akulah dan orang yang dijadikan ketemu gusti Allah itu adalah puasa ya puasa wajib ya puasa sunnah hadirin yang dimulayakan Allah amal ibadah amal ibadah ini menganggut kesalahan individu panjang kan harus dipamer pamer tapi nak kondok yang dalam rangka syiat itu boleh lo ngamal ibadah barat berceramai sholat harus bener kusu seminggu kondok Alhamdulillah sholat kusus orang bisa mok kandani nak sholat kusu tondok murah nak sholat berjamaah makanya masjid ini dimakmurkan dengan nentong sholat dewi sadra sholat jamaah pitul likur ya jah 5 pagi sholat dewi oleh limo sholat jamaah pitul likur pin limo coba lu itu ragamen gamen lho pak gusti Allah sing bales malaikat sing nyatet malangannya bergobaran sholat jamaah itu mulio tinggi bernilai lakonan abot pak menjel ini sholat jamaahnya berapa waktu 5 jamaah subuh berapa 100 berapa 100 yang kiri sampai bila kacau permain perumahan jamaah 100 lebih kok mergobong perumahan yang butuh menjel wargo orang datang bermate subhanallah jadi kan pernah dengar negara di luar yang maju itu putih putih diantaranya luar yang islam putih surya isis mekah medina karuan mekah medina jamaah subuh berapa berapa bergot brune pakistan jamaah yang subuhnya seperti jamaah jumat islam itu akan maju kalau jamaah subuh seperti jamaah jumat seperti jamaah idufitri jadi kan kesani kampus ulir itu sekarang gerakan jamaah subuh makanya besok itu hari Senin pagi Pak Gito komendan kokam ada jamaah subuh akbar di superjo didatangi Ustadz Bahtiar Nasir kertas UBN dia punya Al-Quran Center subuh Allah bu usul jamaah subuh ditambah kalau aku paling sedih Pak Nusant aku jamaah subuh boleh bucah-bucah kok ganteng aku boleh ditol dan boleh disani mawar mulai cacilik canom remaja pemuda jamaah subuh rakit Masya Allah kukah pak ajari anakmu yang kecil ikut sholat jamaah subuh maka nanti akan nyantol di masjid cara mendekatkan diri keluarga anak itu ke masjid dengan sholat jamaah terutama di subuh Pak Pak kemudian dengan kehidupan modern sekarang glamor seperti itu kuncinya akan tinggal tiga dekatkan keluargamu dengan masjid maka kamu tetap halgian sampai pesan lingkungan masjid tidak pernah di masjid simpul uang tinggal di dekat masjid tapi tidak pernah di jamaah di masjid simpul kan sendiri tapi orang di dekat masjid jamaah di masjid bahagia sampai ngarasa jamaah berjamaah harus apa ini berjamaah kemudian jamaah jalan siat jamaah subuh keliling ke datun berang ngobil kopi bareng bahagia masjid agung darussalam saat dulu ngurus di bkb rmi akhir bersubuh bapak-bapak niku melaku lalu-lalu ping telu balik ke masjid kopi yang siapkan kopi takmir seneng kan nah perlu kalau ketan bisa dianggarkan nah tidak tiap hari mungkin menjubah ataupun benakad disiapkan kopi dan ketan di masjid takwa semangat semangat sing nong-nong yang memenuh nanti mainnya warung kopi lo penting pagi wang mure minggu kadangkala kadangkala yuk koyok segawan cukup anggil diway yuk meneng gitu jadi ini korong anggota diwan jadi orang-orang minta diwong rasi koyok segawan cukup diway balong meneng minta orang-orang yang koyok semut kelumpuk 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 diwong 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 popo malah ngebergi semuti mati minta orang-orang yang koyok kodus pulak balik mbak dituntun ya dodot disurung ya bu tapi nak dituntun dikara doi panganan jerintin lah orang-orang minta koyok kodus ini ya kayak gitu merko panganan itu menjadi daya tarik gitu kan termasuk romantan biar orang itu ke masjid buka bersama gitu kan miras renungan nuzul quran masjid tak ingin bahagia nomor dekatkan dengan Al-Quran dan keluarga kok seraget harus Al-Quran insya Allah bahagia pikiran dan hatinya dekat dengan Al-Quran bahagia nomor keluarga itu bahagia kalau dia dekat dengan orang-orang soleh bukan orang-orang seleh dan orang-orang soleh itu cirinya salah satunya masjid memakmurkan masjid orang-orang soleh kalau ingin bunga aku guru spiritual ini ini aku ingin itu melukar aku guru spiritual itu dekatnya dengan masjid hadirin yang dimuliakan Allah amal ibadah harus yang kedua adalah amal soleh amal soleh amal soleh itu amal sosial amal soleh itu puncanya hadis Rasulullah sebaik baik manusia itu bermanfaat bagi manusia di bulan romantun ini kesempatan kita untuk mendulang amal soleh berbuat baik pada orang lain ada tombol yang diberas supaya ini besar besar atau besar beras tombol tidak disuruh penting diberas tidak diberas terus disilai muring-muring kok ini itu tombol diberas beras diberas rusak dengan duit telur terus motor saya pinjam om preng sebulan romantun boleh apa tidak itu apa perahu panu padatun pelik lebih tidak makanya amal sosial silah ngom preng apapun yang manfaat dan orang lain bisa ambil manfaat dan bisa bagi bagikan ini yang namanya amal sosial kedong delo oleh sepatu sandal oleh bayu oleh ini namanya amal sosial dan kita itu sering tidak mempedulikan orang lain yang penting aku seneng yang penting aku cukup yang penting aku happy tidak bisa bapak ibu harus panci panci rusak ini itu orang mati pancimu sampaikan 25 lho kok lho sampai masyarakat 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 jadi dengan memberikan makan orang yang berbuka dimensi sosialnya masuk pertama memang berbuka takjir itu ibadah tapi ada dimensi sosial jadi mensurin mengemas nasi bungkus bu sanggup masya Allah saya itu mendapatkan kebahagiaan romantun tahun lalu karena tiap hari menemui orang-orang yang menunggu orang sakit di rumah sakit hanya bagi nasi bungkus ya Allah muka-muka baruka panjang umur tambah rezeki subhanallah tahun ini harus kami tinggal karena itu dengan adik-adik hadirin yang dimulaikan Allah amal ibadah amal sulit amal jariah pun amal yang pahalanya mengalir kan kamu bangun masjid bangun musholat bangun jalan ini yang bangun kajizubir apa tak 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 kok ini masing bangun kajizubir ini dari amal jariah mampir lupa yang mesti mau mau kajizubir yang ngagut tapi kan di lewati orang kakek penat amal jariah amal jariah jadi pahalanya mengalir berlipat-lipat di bulan romantik usahakan jenengan bisa beramal jari munul pak lagi penting romantik pak rosak sampai gak butuh mejo tapi kamu kecepat mau ngaji sampai gak butuh kebisong pak tak tuh kok nosong pak salunetok surunet mesini rumah ke depan masyuk Allah coba kalau rumah islam berbondong kodong amal jariah makmur takmir orang susah kudeng sumbangan sumbangan tekok koyak mejit juga karyan di Jakarta karena ada kesadaran nanti kini padang takmir sampai dumlin duwe malah dipilih jamaah jadi diumum ngobolak balik nanti belok kaleng ngejek kotong alhamdulillah apa nih berpengajian menyoksong romantik kok dicatat pak orang sing amal jariah romantik alhamdulillah pak mpeng musik juta pak ini marmeria di ganti aram gawi inggi musola ruakin aram di wittp apa wak lukan bertakmir misalnya asya amal ibadah amal soleh amal jariah tiga amal jaringan jaga masya Allah luar biasa apalagi dijaga amal yang keempat namanya amal usaha masjid ini punya amal usaha satu kegiatan ekonomi yang menopang masjid air isi air isi ulang lu sakit pak mungkin disini ada penjualan makanan tradisional disana buka warung kopi boleh gak udah kan tiba ke maja warung kopinya itu liat kan lebih baik disini dikasih bivi situ-situ sesang disini warung kopinya ke jogu masjid sempetnya keraulah ngomong ngelek keraulah lewat malam dan kalau mau pulang harus sulat sunah dulu boleh pak tinggal caranya biar jamaah masjid kopinya tidak liar boleh semua kegiatan yang produktif untuk menopang kegiatan ke islaman inilah yang namanya aman bisa apa ngelek klinik kesehatan semua jamaah masjid yang lorong yang konek orang bayar pak karena ditanggung BPJS tinggal tanggung BPJS tapi orang ini desa kadang kan garuh agak bingung begitu lorong agak ngurus BPJS wis ditanggung pahalian enggak gak percaya lorong yang ternyata untuk rumah sakit orang bayar tinggal surat keterangan miskin kan gitu makanya orang miskin lorong itu enak katibang wong suki lorong wong suki lorong lorong berubat di Bujonegoro orang puas ngurus lo buyo gak puas ngurus Singapura padahal ngurus Singapura saat berubat itu paling gak selawai juta aku dimonco sama mbak Nobu Juni sampai ke Singapura yang tak bisa telur Bu Juni waras mati semakin jauh itu peluang matinya akan cepat enak orang miskin sehat ini lorong ini paling dikelu klinik harus varas umur itu lu miskin itu ibadah itu abot gudu orang miskin itu ibadah yang ibadah itu abot lorong suki ibadah yang ibadah rado enteng di dunia ini itu apa itu seloro carju makanya taklir kudu pinter nah orang suka lorong sering silaturah itu menjadi sumber pemasukan bagi taklir makanya makanya ibu-ibu sempur sampai kerasa lorong lorong dunia ini bagi lorong masjid bagi lorong lorong bagaimana lorong dunia hadirin yang dimuliakan Allah empat amalan itu akan lengkap kalau panjang dengan berburu yang namanya kelima amalan makbulan amal yang diterima amal yang diterima itu pripun niat yang ikhlas diilmuni yosen sabar yosen istiqomah yosen kelas lima itu menjadi syarat amalan medula mudah-mudahan sungi wis jam sepuluh pencekap pengawasan lalu mudah-mudahan beriring dengan hidayah dan ma'ona saking kusti Allah mudah-mudahan romantan ini kita menjadi orang yang semangat beribadah semangat beramal soleh semangat beramal jariah semangat beramal usaha dan semangat memburu amalan makbulan terima kasih mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenal nasruh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu dipentingkan dikir hadirin yang dimuliakan Allah ini kita baru mengurus amal ibadah mulai disiapkan diri kita dan dari solat dan dari doanya menyiapkan diri dengan kuasa sunnah karena rasulullah kuasa sunnah satu bulan nutup itu di bulan syaban oke satu bulan nutup itu di bulan syaban satu bulan maka kalau ada orang tanya ke saya pak ustad kuasa bulan syaban ikut tanggal pinten tanggal pinten mawon poso karena memang ada perintah dan contoh dari rasulullah puasa sunnah satu bulan nutup di bulan syaban di antara pagi dengan sekwes poso bulan syaban angkat tangan alhamdulillah alhamdulillah ini sabat tanggal 16 aku selesai pul selesai pul bina poso sabat ini orang kamer mengkondo garusi ar saya itu punya pengalaman mendidih anak anak itu diajari kuasa mulai 3 tahun mbak bu 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 diajari poso setengah hari begitu patang tahun diajari sehari ngajari poso bu bu patang tahun abote nak wayah ngasar ngeroak enggak apa begitu liman tahun bis poso seneng setahun untuk kalau enggak ada pengalaman cara ini seneng enggak poso selosok itu poso kamis enggak poso jumat poso dasar potardia itu nanti sampai gede man bu bu jahit enggak seneng enggak poso karena suatu hal selasanya puasa kamis enggak poso terus melaku gede saya mahasiswa pilot projek saya sudah banyak yang mahasiswa manggol seneng temis enggak seneng temis setahun tahun tahun melaku tak poso berselang jadi anak asuh kalau di rumah saya itu bulan pertama bulan kedua bulan ketiga enam bulan hanya puasa seneng temis begitu tak bisa kuat wajib puasa sehari puasa sehari kan begitu poso setinogo setinogo tiga bulan kok kita kuruh tak beriksa ternyata kurang gisi loh ini kanan lah biasanya mau ngam ngam kok poso akhirnya tak peliti oh ternyata kasusnya canong terlalu gaya nak poso rasahur itu menyalai sunnah karena rasulullah dahul fa'inna sahara barakat sahur lah karena sahur mawa berkah maka sekarang saya memberikan pelajaran lagi adik itu kalau puasa sunnah wajib sahur minum dan makan kecil selalu kebetulan punya komunitas puasa sehari puasa sehari mulai dari remaja orang tua pemuda dan lain sebagainya kalau jama'asini mau ngamalkan itu sekali waktu kami akan sharing bagaimana membangun tradisi puasa berselam bu alhamdulillah lu mirip anak sekarang mahasiswa itu sehari makan tiga kali coba dihitung 10.000 kali 30.000 lah kalau puasa kan hanya 10.000 enggak sahur itu kurot ini mulas berselam jadi kan duit murid di mahasiswa kan kos berselam nak sampai mulangi kangeran boleh ustad roli ustad rodi kalau boleh belajar banyak anak-anak yang belajar tentang itu karena sekarang spiritual puasa itu diburu orang bapak ibu orang itu akan lebaran dua kali tiga kali waktu berbuka dia akan lebaran makanya yang dindingkan makan tidak enak kos aku orang ngomong makan kemudian kos enak enak orang kuasa aku makan ini harus enak sehingga nomor itu lebaran itu hitri nomor telur orang kuasa itu lebaran nanti bersama Allah kuasa untuk aku dan aku dan orang yang dijadikan ketemu gusti Allah itu adalah puasa ya puasa wajib ya puasa hadirin yang dimuliakan Allah amal ibadah amal ibadah ini menganggut kesalahan individu panjang kan kalau di malah ini tidak dipamer pamer tapi tidak kondok dalam rangka syiar itu boleh tidak amal ibadah para berceramai sholat harus benar kusuk seminggu kondok alhamdulillah sholat kusuk orang bisa mok kan ini makanya masjid ini dimakmurkan jadi dengan itu sholat jamaah pitul ikur ya 5 pagi sholat jamaah pitul ikur pin lima coba itu ragamen gamen gusti Allah sing bales malaikat sing nyatet malah ini bergobaran sholat jamaah itu mulio tinggi bernilai lakonan abot pak masjid ini sholat jamaah berapa waktu 5 jamaah subuh berapa 100 sholat sholat yang gil sampai jala matul permain perumahan jamaah 100 lebih kok mergong perumahan butuh wargo orang kedatang rumah teguh jamaah subuh subhanallah jadi kan pernah dengar negara di luar yang maju itu putih putih diantaranya luar yang islam putih surya isis mekah medina karuan mekah medina jamaah subuh rap rap pekut bruneng pak pak jamaah yang subuhnya seperti jamaah jumat islam itu akan maju kalau jamaah subuh seperti jamaah jumat seperti jamaah idufit jadi kan pesan kampus ular itu sekarang gerakan jamaah subuh makanya besok itu hari senen pagi pak komendan hukum ada jamaah subuh akbar di super jol didatangi ustaz bahtiyar nasir dia punya al-qur'an center subuh usul jamaah subuh ditambah kalau aku paling sedih pak rusak aku jamaah subuh bucah bucah kok gak aku udah nanti tau mulai cacilik canom remaja pemubian jamaah subuh rakit pak masya Allah gugah pak ajari anakmu yang kecil untuk ikut sholat jamaah subuh maka gede nanti akan nyantol di masjid cara mendekatkan diri keluarga anak itu ke masjid dengan sholat jamaah terutama di subuh panjang hidupan modern sekarang glamor seperti itu kuncinya akan tinggal tiga dekatkan keluarga dengan masjid maka kamu tetap halgian sampai bersani lingkungan masjid gak pernah di masjid simpul uang tinggal di dekat masjid tapi gak pernah di jamaah di masjid simpul kan sendiri tapi orang di dekat masjid jamaah di masjid ah kia sampai ngaras sarasan jamaah berjamaah harus apa yang membatuk pilak asma selesai apa ini berjamaah kemudian jamaah jalan siat jamaah suku keliling ke datun berang ngomong ngomong kopi bareng bawa kia menjid agung darus salam saya dulu ngurus di BKPR RMI agar bersubuh bapak-bapak niku lalu ping telur balik di masjid kopi yang siapkan kopi takmir barusan seneng kan nah perlu kalau ketan bisa dianggarkan nah tiga tiap hari mungkin berjumpah ataupun berakad disiapkan kopi dan ketan di masjid takwa semang ada semang sing nong nong yuk menong nanti bawa kopi lo penting pagi wong rupin dunia iku kadang kalah kadang kalah yuk 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 sega wong cukup anggur di wong meneng gitu jadi ini korang anggota diwan orang orang minta di wong ngasih kaya sekaw cukup di wong balong meneng minta di wong ngasih 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 semut kelupo kelupo di gawo di ngeleng orang dibawa popo malah ngebergi semuti mati minta ngasih 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 udus pulak balik mbak dituntun ya nerdot disurung ya bu tapi nak dituntun ngara doi panganan jerintin lah uang muntus ngak wadus ngini ya kayak gitu merko panganan itu menjadi daya tarik gitu kan termasuk romantan biar orang itu ke masjid buka bersama gitu kan miras renungan nuzul quran kuwabih pun parang masya Allah masjid tak ingin bahagia nomor dekatkan dengan al-quran dan keluarga kok seregep tak diharus al-quran insyaallah bahagia pikiran dan hatinya dekat dengan al-quran bahagia nomor telur keluarga itu bahagia kalau dia dekat dengan orang-orang soleh bukan orang-orang seleh dan orang-orang soleh itu cirinya salah satunya mesti memakmurkan masjid orang-orang orang-orang soleh yang mengimbungkan aku guru spiritual ini saya ingin saya ingin saya guru spiritual itu dekatnya dengan masjid hadirin yang dimuliakan Allah amal ibadah harus yang kedua adalah amal soleh amal soleh amal soleh itu amal sosial amal soleh itu puncaknya hadis Rasulullah sebaik baik manusia itu bermanfaat bagi manusia di bulan romantul ini kesempatan kita untuk mendulang amal soleh berbuat baik pada orang lain orang diberas supaya ini besar 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 beras tombo ini tidak disurtin penting diberas tidak diberas terus disilai muring-muring kok nyengit itu tombone diberas barang orang diberas rusak dengan duit telur terus motor buah aku pinjam omprengnya sebulan romantul oleh kok enggak itu apa perahupan orang pedaton pelik medit masak sampai ompreng makanya amal sosial silah ompreng apapun yang manfaat dan orang lain bisa ngambil manfaat dan bisa bagi bagikan ini yang namanya amal sosial kedong belok oleh sepatu sandal oleh banyu oleh ini namanya amal sosial dan kita itu sering tidak mempedulikan orang lain sepenting aku seneng sepenting aku cukup sepenting aku happy enggak bisa bapak ibu harus panceng rusak mbak ini itu ramadu aku nyari pancimu sampaikan 25 kok lu sampe kan aku tuku panci panci jadi tombolnya pinter mau aku 25 waktu siles itu berramadu ya boleh kan boleh tapi aku panenang jagung ya ya barter wak ibu 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 jalan katanya sampe peker panci wak itu disewa masya Allah jadi dengan memberikan makan orang berbuka dimensi sosialnya masuk pertama memang berbuka takjir itu ibadah tapi ada dimensi sosial jadi mensurin mengemas nasi bungkus atau apa bu sanggup Masya Allah saya itu mendapatkan kebahagiaan romantun tahun lalu karena tiap hari menemui orang-orang yang menunggu orang sakit di rumah sakit hanya bagi nasi bungkus ya Allah tunggal muka-muka berukah panjang umur tambah riski subhanallah tahun ini harus kami tinggal karena itu dengan adik-adik hadirin yang dimulai kan Allah sing nomor telur amal ibadah amal sulit nomor telur amal jari ya pun amal yang pahalanya mengalir kan bangun masjid bangun musolah bangun dalam ini yang bangun kajizubir pertama tidak apa ini yang bangun kajizubir ini dari apal jariah pahal lupa yang harus mau kajizubir yang ngagut tapi kan dilewati yang enak enak emal jariah jadi pahalanya berlipat di bulan romadol usahakan jenengan bisa beramal jari munul pak lagi penting romadol pak rosak sampai gak butuh meju sampai gak butuh ketisan pak takut kok masjid 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 Allah coba kalau mati selam berbondong kodong amal jariah makmur takmir orang susah sumbangan sumbangan kok koyak masjid juga karyan di Jakarta karena ada kesadaran dan ini padang takmir sampai malah dipilih jamaah jadi diumum ngobol balik di lok kaleng kodong yang itu alhamdulillah apa ini berpengajian menyaksong romandol gue dicatat pak orang yang mal jariah romandol ini alhamdulillah apa ini marmer diganti amal ibadah amal soleh amal jariah tiga amal jariah luar biasa apalagi dijaga amal yang keempat namanya amal usaha masjid ini punya amal usaha satu kegiatan ekonomi yang menopang masjid air isi ulang usah ke pak mungkin disini ada penjualan makanan tradisional disana buka warung kopi boleh gak nah kan tiba rumah jaman rumah kopinya itu lihat kan lebih baik disini dikasih bivi situs-situs islam disini warung kopinya sampai joko masjid sempetnya keraulah ngomong elek keraulah lewat malam dan kalau mau pulang harus sulat sunnah dulu boleh pak tinggal cara biar jamaah macet kopinya tidak liar boleh semua kegiatan yang produktif untuk menopang kegiatan keislaman inilah yang namanya aman bisa apa ini klinik kesehatan semua jamaah masjid orang bayar karena ditanggung BPJS tinggal tanggung BPJS tapi orang kata kan garuh agak bingung begitu loroh agak ngurus BPJS ditanggung panjendangan gak gak percaya loroh yang berumah sakit orang bayar tinggal surat keterangan miskin kan gitu makanya miskin loroh itu enak katibang wong suki loroh berubat di Bujonegoro orang puas di Surabaya gak puas di Singapura padahal di Singapura saat berubat itu paling gak selawai juta aku di ponco sama Bano Bujone sampai ke Singapura yang gak bisa telur Bujone waras mati semakin jauh itu peluang matinya akan cepat enak miskin sehat ini loroh ini paling di klinik itu waras umur itu lu miskin tenanam ibadah itu abot gudoni miskin itu ibadah yang tenanam itu abot lelah wong suki ibadah yang tenanam rato enteng di dunia ini itu apa seluruh canju makanya taklir kudu pinter loroh wong suki loroh loroh sering silaturah kipadidu itu menjadi sumber pemasukan bagi tak bener mau gitu kan makanya ibu-ibu begitu sampai kerasa loroh dunia ini bagi anak masjid sampai bagaimana ngedung dunia hadirin yang dimuliakan Allah empat amalan itu akan lengkap kalau panjang dengan berburu yang namanya kelima amalan makbulan amal amal yang diterima amal yang diterima itu pripun niat yang ikhlas diilmuni yoseng sabar yoseng istiqomah yoseng ikhlas lima itu menjadi syarat amalan makbulan mudah-mudahan mudah-mudahan beriring dengan hidayah dan ma'una saking gusti Allah mudah-mudahan romantun ini kita menjadi orang yang semangat beribadah semangat beramal soleh semangat beramal jariah semangat beramal usaha dan semangat memburu amalan makbulan terima kasih mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan nasruh minallah wa kongkori wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati